Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Dikutip dari bolasport.com, Teko tidak masalah Liga 1 bergulir dengan jadwal padat daripada kompetisi tak bergulir sama sekali. Pelatih Bali United Stefano Cugura terlihat pasrah terkait lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Di masa ketidakpastian ini, Teko Sapaannya memilih tetap mengasah kemampuan anak asuhnya dengan latihan rutin tiap hari. Pelatih asal Brazil tersebut masih tetap menunggu kepastian berlangsungnya kompetisi. Semua tunggu kabar, masih bisa main tahun ini atau tidak, kelanjutan kompetisi. Ya, kami masih tetap latihan. Kata Teko, Minggu 20 November dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Pemerintah menarjetkan pelaksanaan Liga di Indonesia harus selesai penuh pada bulan April 2023, agar tidak berbenturan dengan pelaksanaan Piala Dunia U20 2023. Maka untuk melanjutkan, tentu jadwal pertandingan bisa jadi padat. Pelatih asal Brazil itu tidak mempersoalkan jadwal yang padat ketimbang tidak ada pertandingan. Dia lebih memilih kompetisi berlanjut meski harus bermain enam kali dalam sebulan. Ya, pasti main enam kali di dalam satu bulan tidak ideal. Tapi lebih bagus main enam kali daripada tidak main sama sekali, ucap Teko. Lanjutan kompetisi Liga 1 masih abu-habu hingga saat ini. Operator diharapkan segera membahas dari sebelumnya beredar kabar. Pembahasan ini dilakukan usai konferensi tingkat tinggi KTTG 20. Pemerintah, PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru belum memberikan kepastian. Sempat muncul opsi Liga 1 bakal dilanjutkan pada 18 November 2022 atau 25 November atau juga 2 Desember 2022. Namun hingga kini tanda-tanda itu belum tampak. Kabar terbaru pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder hingga Polri untuk menentukan nasib persepak bolaan tanah air. Ketika nanti kompetisi berlanjut, Teko tak sependapat apabila Liga 1 2022-2023 dilaksanakan dengan sistem bubble. Ada kabar kelanjutan kompetisi digilar terpusat di satu tempat, seperti halnya musim 2021-2022 saat pandemi COVID-19. Wacana yang berhembus itu sudah ramai-ramai ditolak. Beberapa pengamat sepak bola dan klub seperti Persisolo dan Persebaya Surabaya. Sistem bubble seperti yang dilaksanakan di Bali musim lalu, dinilai hanya menguntungkan tim tertentu. Bagi Teko pun demikian, sistem bubble membuat klub merogoh finansial yang besar dan justru bisa merugikan klub. Saya pikir waktu main sistem bubble semua tim rugi finansial, kata Teko. Harus bayar hotel, makanan, sewa lapangan, dan sewa bis. Di samping itu, kompetisi dengan sistem bubble juga membatasi supporter untuk mendukung tim kebanggaannya karena harus pergi ke luar kota. Hal itu bagi Teko menjadi kerugian bermain tidak dihadapan pendukung sendiri. Sebelumnya, laporan awal terkait finalisasi reguler dan standar operasim prosedur atau SOP sudah dirancang oleh Satuan Tugas Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia. Laporan tersebut diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut berisi rencana aksi yang sudah dan akan dilakukan memuat peraturan penurundang-undangan yang berlaku dengan standar peraturan olahraga oleh Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia yang dipimpin Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Terima kasih.